Malam hari ini posisi dari Abang Daherman, karena Abang Daherman lagi berhalangan ya kira di tiga lingga. Jadi malam hari ini akan digantikan oleh sosok yang baru di malam hari ini. Ada siapa Ambar? Ada, kita kenalan dulu. Langsung berkenalan sendiri, Mama Ginting loh. Iya, mungkin boleh pengen dengar suaranya si Ganteng. Ada Bang Ivan Ginting. Halo Bang Ivan. Halo semua. Majuah-jua. Majuah-jua. Mama Ginting ya? Iya. Dan mohon maaf disini mungkin sedikit kami ingin memberitahu buat semua sahabat jelopers dimanapun berada. Seperti saya katakan bahwa suatu keterbatasan itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kita untuk berhenti berkarya atau hadir di tengah-tengah publik ya. Dan ternyata ini suatu hal yang luar biasa, sosok yang luar biasa, masih muda. Ada Bang Ivan. Ivan Ahmad Ginting ini. Dengan segala keterbatasan tapi tetap memberikan karya yang terbaik untuk kita semua. Iya. Sedikit Bang. Iya mungkin jelopers bingung nih keterbatasan apa sih seorang Bang Ivan ini saat ini begitu Angbar. Untuk sahabat jelopers semuanya ya boleh. Hah apa itu? Sayang. Iya. Maksudnya gimana? Bang Ivan ini kan sedikit maaf maaf ada sedikit keterbatasan yang bisa kita ketahui. Kira-kira bolehkah kami tahu atau jelopers tahu begitu Bang? Iya akhirnya begini. Di Pabel Netra. Oh ya. Tidak bisa melihat ya. Dan itu sudah sejak kecil kah? Enggak, enggak. Dari usia 20, totalnya itu di 24. Umur 24 tahun. Mohon maaf Bang ketika itu sakit atau kecelakaan. Sakit ya. Hingga saat ini mohon maaf tidak bisa melihat. Sama sekali. Total sama sekali. Tapi apa namanya menyukai alat musik sudah dari sejak apa? Dari SMB. SMB. Dari zaman Rokaro ya. Iya. Tapi tetap sabar dan kuat ya Bang ya. Karena melihat mungkin dari awal abang merintis sebagai pemusik kan waktu itu belum maaf. Tuna Netra tapi saat sekarang kondisinya berbeda. Tentunya banyak hal yang harus abang lakukan di mana sebelum dan sesudah saat ini. Tapi apa yang membuat abang paling bisa memotivasi diri hingga sampai sekarang masih luar biasa Bang? Apa ya? Orang-orang sekitar, orang tua atau siapa? Itu pasti keluarga. Yang kedua ini menggitar. Oke. Menggitar. Jadi ketika diajak bergabung di Moonlight Gundaling Live Music untuk membawa acara yang luar biasa ini abang langsung siap begitu ya. Enggak, deg-degan. Deg-degan? Oke, deg-degan. Deg-degan kenapa ini Bang Yuvan? Kira-kira deg-deg-nya kenapa kira-kira? Biasanya saya main akustik ini. Oh gitu ya. Oke, tapi karena katanya deg-degan nanti kita melihat bagaimana totalitas seorang Bang Yuvan juga bergabung bersama Gundaling Band. Oke. Makasih Bang Yuvan. Ya, baik. Itu dia untuk terima kasih. Tuh. Terima kasih. Terima kasih.